Di video yang rekaman kata anwan, di awal pertama ini Roky Gerung sering menyampaikan berita bohong, penyebaran kebencian, hasut, adi domba, dan antar provokasi-provokasi yang ingin membentukkan. Polda Metro Jaya telah menerima laporan terhadap Roky Gerung dan Reflai Harun atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Truno Yudo mengatakan, pihaknya juga sudah memeriksa tiga orang yakni pelapor dan dua saksinya untuk mengusut kasus tersebut. Sebelumnya, Relawan Indonesia bersatu resmi laporkan pengamat politik Roky Gerung dan Reflai Harun Kepolda Metro Jaya buntut video viral yang dinilai menghina Presiden Jokowi Dodo, Senin, 31 Juli 2023, malam. Laporan itu pun telah teregister dengan nomor LPB 4459.7.2023 SPKTPOLDA Metro Jaya per tanggal 31 Juli tahun 2023. Lebih lanjut dijelaskan Lisman, terkait alasan pelaporannya itu yakni lantaran Roky dinilai menggunakan kata tidak etis terhadap Jokowi dan dianggap telah menimbulkan kegaduhan. Selain itu, Lisman beranggapan bahwa Roky dinilai menyebarkan ujaran kebencian dan kegaduhan terlebih saat ini memasuki fase politik 2024. Sementara Reflai lanjut, Lisman dilaporkan karena dianggap telah menyebarkan video Roky melalui channel Youtubenya dan telah ditonton oleh ribuan orang. Terkait hal ini Lisman mengatakan bahwa pihaknya turut menyertakan sejumlah barang bukti salah satunya berupa flash disk yang berisi video pernyataan Roky. Dalam laporan itu, Roky dan Reflai dilaporkan terkait Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45 Ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang IT dan atau Pasal 156 KUHP dan atau Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Adapun Roky Gerung menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023, buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Oleh sebagian warganet, ucapan Roky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Namun, hingga saat ini belum ada informasi apakah ada yang melaporkan ucapan Roky Gerung itu ke polisi. Video lengkap pidato Roky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi itu juga diunggah di channel resmi Roky Gerung, Roky Gerung Oficial. Roky Gerung menyampaikan pidato itu dalam sebuah acara organisasi buruh. Berdasarkan backdrop yang terpasang, acara itu berlangsung pada Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023 di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!